Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Kekuatan Su Yun terlalu tirani dan menakutkan, dan dalam sekejap, setengah dari kekuatan leluhur di tubuhnya telah diekstraksi. Saat dia hendak menarik keluar dan pergi, tangan Su Yun yang lain menekan bagian atas kepalanya, kekuatan yang sangat besar membuatnya tidak mungkin untuk menarik keluar, kecuali dia memotong kepalanya sendiri, tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Lepas kendali Su Yun. Leluhur sembilan matahari dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya mengalir deras. Melalui pedang yang ditusupkan ke tubuhnya, Su Yun berusaha sekuat tenaga untuk menyerap semua yang ada di tubuhnya. Dia merasa tubuhnya akan menyusut. Tidak, tidak, Su Yun, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Leluhur sembilan matahari akhirnya merasakan ketakutan akan kematian, dan berteriak sekuat tenaga. Tetapi pada saat itu, tidak peduli apa yang dia katakan, Su Yun tidak mau mendengarkan, dia terus mendorong kekuatan di tubuhnya menyerap esensi sembilan matahari leluhur. Setelah beberapa saat, tubuh kokoh leluhur sembilan matahari berangsur-angsur menjadi layu, matanya tenggelam, dan cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya perlahan meredup. Pada akhirnya, tangannya terkulai ke bawah, dan dia jatuh tanpa daya ke tanah. Kekuatan leluhur yang kuat membuatnya masih memiliki nafas kehidupan, namun aura leluhur di tubuhnya telah diserap seluruhnya oleh Su Yun, dan bahkan dunia kecil di tubuhnya telah diserap seluruhnya oleh Su Yun, hanya menyisakan atumpukan reruntuhan. Su Yun mencubit kapan saja, menghancurkan kepala kecil leluhur sembilan matahari. Leluhur sembilan matahari meninggal dengan mengenaskan. Jiwanya terbang keluar, tapi sebelum bisa terbang jauh, ia ditelan oleh Su Yun dan dicerna sepenuhnya. Nenek moyang lain ditelan seluruhnya oleh Su Yun. Sampai sekarang, Su Yun telah melahap empat leluhur, dan bahkan jika semua leluhur di alam surga segudang dijumlahkan, akan sulit untuk melampaui sepuluh leluhur, dan Su Yun telah membunuh tiga leluhur sendirian. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, dan ditambah dengan kemampuan melahapnya, hal ini menyebabkan dia tidak memiliki lawan di alam surga segudang. Tapi Su Yun mengerti bahwa meskipun dia tak terkalahkan di dunia segudang, itu akan sia-sia. Karena apakah dunia segudang dapat bertahan masih menjadi masalah. Semua makhluk abadi telah terbunuh, dan tempat itu masih dipenuhi dengan aura pertempuran leluhur yang padat. Makhluk abadi yang bergegas mendekat juga ditakuti oleh auranya, dan tidak ada yang berani mendekat. Su Yun tidak tahu apakah ada leluhur lain di dunia abadi, tapi kalaupun ada, dia tidak takut. Dia mengambil sarung pedang yang jatuh ke tanah dan melihat keheningan mematikan di sekitarnya. Setelah berhenti sejenak, dia berjalan menuju gerbang luar angkasa di sarung pedang. Dunia sarung pedang sekarang menjadi lebih gelap dan menakutkan. Kebencian yang besar memenuhi dunia, dan makhluk abadi yang rakus ditelan oleh kebencian segera setelah mereka menyerbu ke dalam sarung pedang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memastikan ke arah mana pedang jahat itu berada. Su Yun menahan Fierski dan maju menuju Fiersword. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi Fierski yang menakutkan, dia sebenarnya mengalami beberapa kesulitan. Tidak lama kemudian, dia sudah mendarat di depan pedang jahat itu. Saat ini, pedang jahat itu masih sebesar sebelumnya, namun yang berbeda dari sebelumnya adalah permukaan pedang jahat itu tidak lagi hanya melepaskan Fierski, ada juga pedang Ki yang menakutkan, yang berbeda dengan milik Su Yun. Pedang Ki, itu adalah pedang Ki menakutkan yang hanya ada dalam kekuatan penghancur murni. Hanya dengan mendekat saja, Su Yun merasakan perasaan aneh yang membuatnya merasakan sakit yang tiada taraf. Dia tahu bahwa kekuatan pedang jahat telah meningkat lagi. Hal itu sudah mampu mempengaruhi kondisi mentalnya. Dia menghela nafas ringan, diam-diam mempertahankan pikirannya, dia melihat ke depan pedang jahat itu. Di sana, ada sosok samar berdiri di udara, sosok itu memejamkan mata, kedua tangannya menghadap ke depan, telapak tangannya menghadap pedang jahat, helayan kekuatan misterius meluap dari telapak tangannya, memasuki bagian dalam pedang jahat, menekan kekuatan misterius. Kekuatan pedang jahat, tapi sosok itu terus bergoyang, terlihat sangat tidak nyaman. Su Yun tidak berani ragu lagi, dan segera berjalan menuju mata pedang dari pedang jahat. Mata pedang sebagian besar ditutupi dengan esensi darah yang diserap oleh pedang jahat ketika membunuh para ahli di kehidupan sebelumnya, dan sisanya adalah Fierski yang menakutkan. Kedua zat ini menyatu satu sama lain, dan benar-benar terkondensasi menjadi perisai yang tidak bisa dihancurkan di mata pedang, menyegel dunia di dalam dan di luar pedang jahat. Su Yun mengeluarkan Rilem 3 Divine Wood dan bergerak menuju perisai di mata pedang. Fierski pada perisai segera mundur, seolah-olah ia telah menemui sesuatu yang sangat ditakutinya. Pedang jahat melambangkan kehancuran, dan kekuatan hidup tak terbatas dari Rilem 3 Divine Wood melambangkan harapan dan kehidupan. Keduanya adalah musuh, tapi pedang jahat itu terlalu kuat, dan kayu ilahi hanya sebagian kecil di tangan Su Yun, itu jauh dari mampu melawan pedang jahat, tapi masih mungkin untuk mengusir Fierski di sekitar mata pedang. Setelah Fierski dihilangkan, perisai dinding yang terbentuk dari darah pedang jahat terlihat di depan Su Yun. Su Yun sekali lagi mengeluarkan hati Kisye yang diaperoleh dari alam jahat, dan dengan keras menghantamkannya ke perisai darah. Retakan. Hati Kisye ditekan dengan kuat ke perisai darah, kekuatan besar secara langsung mengubah hati Kisye menjadi bubuk. Roh jahat Ki yang menakutkan di dalam juga dilepaskan pada saat yang bersamaan. Hati Kisye seperti asam sulfat, sebenarnya mulai merusak perisai darah yang menakutkan, perisai darah halus segera memiliki banyak penyok, dan secara bertahap terkorosi hingga pecah berkeping-keping, penuh dengan lubang, itu sangat luar biasa. Waspada. Tidak peduli seberapa kuat perisai darahnya, ia tidak dapat lepas dari kenyataan bahwa itu terbuat dari darah, dan roh jahat Ki dapat menahan kekuatan darah, dapat menyebabkan darah memburuk, dan menyerap dan bahkan mengkonsumsi kekuatan tersebut dari darah. Meskipun esensi darah adalah darah abadi yang kuat, dan sesuatu seperti hati Kisye tidak sebanding dengan itu, tetapi roh jahat Ki murni di dalamnya mampu menghilangkan sebagian besar kekuatan darah, dan ketika Kisye jantungnya benar-benar lenyap, seluruh perisai darah sudah dalam keadaan hancur, itu adalah pemandangan yang tragis. Su Yun mengambil kesempatan itu, mengacungkan pedang kematian, dan dengan keras menebas mata pedang yang patah itu. Bang! Pedang kematian segera menghancurkan sisa dinding darah, tetapi saat dinding darah hancur, saat mata pedang terbuka, kekuatan hisap yang mengerikan dihasilkan. Su Yun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya tersedot ke dalam mata pedang. Matanya langsung menjadi gelap, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Suara roh jahat Ki yang mengalir di telinganya berangsur-angsur melemah, waktu seolah berhenti, tidak ada suara, dan dia tidak bisa merasakan apapun yang bergerak. Su Yun perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat di tempat yang jauh darinya, ada sosok tinggi. Lingkungan sekitar gelap gulita, dan sosok itu juga gelap gulita, tapi entah kenapa, Su Yun melihatnya, dan merasakannya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, fitur wajahnya tidak terlihat, tidak ada rambut, bahkan tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan bengkak. Su Yun menatap bayangan itu, ekspresinya menjadi sangat serius. Ini, mungkinkah ini kehendak dari tubuh utama pedang roh jahat. Tiba-tiba, kilatan merah darah melintas di mata Su Yun tanpa peringatan apapun. Jantung Su Yun sepertinya telah berhenti, detik berikutnya, pedang darah yang menakutkan langsung menebas ke arahnya. Apa ini? Jantung Su Yun berdebar kencang, dia berteriak keras, dia ingin mengangkat pedang kematian untuk memblokirnya, tapi yang mengejutkannya, kecepatannya sepertinya telah turun berkali-kali, dan dia tidak mampu bertahan melawan serangan ini. Puff! Kepala Su Yun sakit, setelah itu, jantungnya kehilangan kekuatan untuk berdetak, kekuatan di tubuhnya juga perlahan mundur seperti air pasang surut. Kesadarannya mulai kabur, dan semuanya perlahan menghilang, seolah dia sudah mati. Mungkinkah dia langsung terbunuh oleh keinginan aneh ini? Kesadaran kabur Su Yun melonjak dengan pemikiran seperti itu, dan kemudian, kesadaran kaburnya benar-benar hilang, dia juga berhenti berpikir, dan tubuhnya melayang di dunia pedang roh jahat yang gelap gulita. Roh jahat Ki yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki jiwa pada saat itu, mereka secara seragam menerkam ke arah Su Yun dan melilit tubuhnya, seperti perut yang besar, mereka mulai mencerna tubuh Su Yun. Namun pada saat hidup dan mati itu, desisan pedang yang menyedihkan meledak keluar dari ki roh jahat, dan perut, raksasa itu segera meledak, dan sosok kuat Su Yun terbang keluar. Sangat dekat. Jantung Su Yun yang seakan berhenti berdetak kencang, beberapa saat yang lalu, dia hampir terbunuh oleh kehendak pedang jahat. Pedang jahat itu kuat, dan kekuatan kehendak pedang jahat bahkan lebih sulit diukur, saat Su Yun memasuki dunia pedang jahat, ia melancarkan serangan diam-diam padanya. Dari penampakan cahaya seperti kilat, hingga saat jantung Su Yun berhenti dan kesadarannya menghilang, itu semua hanyalah ilusi, dan hal yang paling menakutkan tentang ilusi ini adalah jika perapal mantra tidak dapat mendeteksinya, kesadarannya sendiri. Akan tersegel secara tidak sadar, dan pada akhirnya, ilusi itu akan menjadi kenyataan, dan kesadarannya akan mati total, dan dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, pada saat kritis ini, mata reinkarnasi Su Yun berhasil. Meskipun kesadaran Su Yun disegel dengan metode aneh ini, namun matanya, dari awal hingga akhir, tetap terlihat jelas, dan melihat semuanya. Saat itulah dia membangunkan kesadaran Su Yun, dan menerobos tekniknya. Menakutkan, tanpa suara, itu hampir memaksanya menuju kematian. Eksistensi macam apa yang menjadi keinginan tubuh utama pedang jahat. Su Yun mengatupkan giginya, tidak lagi berdiam diri, dia mengangkat pedang kematian dan bergegas menuju pedang jahat. Berhenti di situ, makhluk berdosa. Saat Su Yun mendekat, suara nyaring dan jelas tiba-tiba memasuki telinga Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, dan melihat ke arah suara itu, apakah ini suara dari keinginan tubuh utama. Ia benar-benar bisa berbicara, tetapi mengapa suara dan bagian utama ini tampak tidak pada tempatnya. Dia tidak terlalu memperhatikannya, dan menyerang dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Kiroh jahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di dunia pedang jahat berkumpul, langsung membentuk perisai besar di depan sosok itu. Pedang kematian menghantam perisai besar itu, mengeluarkan suara dentang yang keras, namun tidak pecah, sebaliknya, Su Yun terpaksa mundur seribu meter. Perisai besar menghalangi Su Yun, dan segera bubar, tapi tidak memulihkan kondisi Evil Spirit Ki-nya, tapi berubah lagi, berubah menjadi pasukan yang terbentuk dari Evil Spirit Ki, sekilas, sebenarnya ada lebih dari satu juta orang, mereka adalah tersusun rapi di depan kehendak tubuh utama, mengangkat pedang dan bilahnya tinggi-tinggi, menghadap Su Yun, niat pemusnahan itu seperti badai, menerkam ke segala arah. Wajah Su Yun membeku, dia mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan, segera pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, semuanya seperti makhluk hidup, berputar di sekelilingnya, berubah menjadi pedang tornado. Su Yun mengatupkan giginya, wajahnya seram, dia mengambil langkah maju, dan bergegas menuju keinginan tubuh utama. Selama dia menghancurkan keinginan tubuh utama, semuanya akan berakhir. Semua kekhawatiran, semua kegelisahan, semua keraguan dan kegelisahan akan lenyap seperti asap ke udara. Tidak akan ada lagi sesuatu yang dapat mengancamnya, dan tidak akan ada lagi perselisihan atau kekhawatiran yang memaksanya. Selama dia menghancurkan keinginan tubuh utama, dia akan mendapatkan semua yang selalu dia impikan. Ah! Su Yun meraung, dan menabrak jutaan tentara yang kuat. Engah! 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 Tornado pedangki seperti mesin penuai, terus-menerus merobek aura ganasnya, sementara Su Yun memegang pedang kematian dan melambaikannya dengan gila, perlahan bergerak menuju keinginan tubuh utama, tetapi kekuatan dari keinginan tubuh utama jauh melampaui imajinasinya. Tidak lama kemudian, aura ganas yang terkoyak sekali lagi berubah menjadi orang galak yang menghalangi Su Yun. Tidak hanya itu, aura ganasnya sepertinya terus berubah, dan di bawah kendali kemauan, itu benar-benar berubah menjadi banyak pedang ganas yang menakutkan yang terbang menuju Su Yun. Su Yun langsung dikepung, tidak bisa maju lebih jauh. Untungnya, dia memiliki kekuatan leluhur puncak. Jika itu orang lain, mereka akan terkoyak oleh aura ganas yang menakutkan. Itu jelas bukan cara untuk terus berjuang seperti ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan leluhur puncak, lalu kenapa? Dibandingkan dengan bagian utama dari pedang penghancur dunia, itu terlalu kecil. Kepala Su Yun berputar cepat, dia tiba-tiba menatap keinginan tubuh utama dan berteriak, Hei! Berhenti! Ayo bicara! Kehendak tubuh utama baru saja diucapkan, meskipun kata-katanya sangat aneh. Benar saja, tidak lama setelah Su Yun berbicara, kehendak tubuh utama berbicara lagi, tapi kali ini, suaranya sangat serak dan rendah, dibandingkan dengan suara keras dan jelas sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Gandumnya sudah matang, saya akan memanen gandumnya. Kata-kata aneh ini menyebabkan Su Yun menjadi bingung, tetapi setelah berbicara dengan kehendak tubuh utama untuk beberapa saat, Su Yun menyadari bahwa aura ganas di sekelilingnya telah sedikit berkurang. Meski tidak seberapa, namun cukup untuk membuatnya bernapas lega. Apa yang kamu bicarakan? Gandum apa yang sudah matang? Panen gandum apa? Su Yun bertanya lagi. Tapi saat ini, bagian utama berbicara lagi, dan suaranya bahkan lebih unik. Ayo, bukankah ini pejabat hebat dia? Mengapa kamu datang kepadaku? Hmm, Su Yun tercengang. Ini adalah suara wanita yang sangat menawan, apakah ini suara dari keinginan pedang jahat? Tapi di detik berikutnya, keinginan pedang jahat itu berbicara lagi, dan itu adalah kalimat demi kalimat, setiap nadanya berbeda, terkadang orang tua, terkadang pria muda, terkadang pria kuat, terkadang pria kuat, terkadang rangan lembut seorang wanita, itu selalu berubah. Cuaca hari ini lumayan, kenapa kamu tidak bercocok tanam? Saat Yin dan yang menyatu, itu akan menjadi hari kesuksesan besar seni ilahi saya, hahaha. Gongsun Rong, kamu membunuh orang tuaku. Hari ini, aku akan menghancurkan sektemu dan membalaskan dendam orang tuaku. Pedang ini lumayan. Adikku, apakah kamu ingin mempertahankan pedang atau nyawamu? Kehendak tubuh utama terus berbicara, nada suaranya berbeda, tetapi bahkan kata-kata yang diucapkannya pun aneh, sama sekali tidak terduga, tidak ada yang tahu apa yang dikatakannya, itu membuat orang merasa bahwa itu lebih seperti orang gila dengan vokal yang luar biasa. Keterampilan. 1562. Ah. Su Yun mengatupkan giginya, dia merasa sangat tidak berdaya, meskipun tubuh utama pedang jahat tidak bergerak, namun serangan ki jahat benar-benar tidak ada habisnya, seolah tidak akan berhenti, dan kekuatan leluhurnya terbatas, jika dia terus dikonsumsi, cepat atau lambat dia akan terjatuh. Dia harus memikirkan cara untuk mendekati tubuh utama dan menghapus keinginannya sepenuhnya. Su Yun melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan seni pedang tanpa batas, pedang ki terus terbentuk di depannya, membuka jalan, tapi, sebagian besar energi di sini adalah ki jahat, sisanya masih ki yang mematikan, Su Yun bisa tidak mengendalikan ki jahat sama sekali, jadi jumlah ki yang dapat dimurnikan dan dipadatkan menjadi pedang ki sangat sedikit, kekuatannya benar-benar tidak sebanding dengan ki jahat, dengan kekuatan penuhnya, dia sebenarnya hanya maju satu kilometer, dan saat ini dia masih berjarak lima kilometer penuh dari tubuh utama pedang jahat itu. Tidak, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Cepat atau lambat, tubuh utama pedang jahat akan mengaktifkan pedang jahat untuk menghancurkan seluruh dunia. Semuanya mungkin akan dibersihkan. Asal mula takdir, tidak bisakah berakhir pada akhirnya. Su Yun mengatupkan giginya, mata merah darahnya dipenuhi kengganan. Tidak, apapun yang terjadi, dia tidak boleh menyerah. Dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Semakin dia berada di titik ini, semakin mudah kegilaan keras kepala di hati Su Yun tersulut. Ah! Di dunia yang gelap gulita ini, suara gemuruh terdengar. Dia mengangkat pedang kematian dan berjalan maju dengan langkah besar. Pedang Ki dengan gila-gilaan membuka jalan, tetapi Ki jahat juga menjadi semakin ganas. Saat dia terus bergerak maju, dia mengabaikan pertahanannya, dan kedua pedang yang terkondensasi dari Ki jahat langsung menebas bahunya, Ki jahat merusak tubuhnya. Tapi Su Yun tidak mengerutkan kening, dia tidak berhenti dan terus maju. Pedang kematian di tangannya sepertinya merasakan tekad di hati tuannya, dan mulai bergetar, melepaskan niat pedangnya. Su Yun melambaikannya ke depan, kekuatan pedang dari pedang kematian langsung menghancurkan ratusan tentara di depannya, membuka jalan, dia segera mengambil langkah untuk menyerang, tetapi sebelum dia bisa berlari jauh, Ki jahat yang tersebar mengembun lagi, dan justru berubah menjadi singa dan harimau dengan ukuran gajah di depannya. Su Yun mendengus, dia mengangkat pedangnya dan bergegas lagi, tapi singa dan harimau yang terbentuk dari Fierski jelas lebih kuat dari prajurit sebelumnya, Diazwat harus menebas beberapa kali untuk membunuh satu, dan dalam waktu singkat itu. Waktu, Fierski telah berubah menjadi ribuan singa dan harimau. Seperti gelombang pasang, mereka menerkam Su Yun. Bahkan jika Su Yun ingin menghindar, dia tidak bisa, dan langsung dirobohkan oleh singa dan harimau. Saat dia hendak bangun, beberapa mulut besar menggigitnya. Pedang mungkin. Saat menghadapi bahaya, Su Yun meraung sekali lagi. Niat pedangnya berkembang dan pedang itu mungkin bisa menghancurkan singa dan harimau. Orang-orang di sekitarnya semuanya hancur dan berubah menjadi gas yang melayang di udara. Kekuatan gerakan ini sungguh luar biasa, namun konsumsinya juga sama mencengangkannya. Su Yun dengan cemas merangkak dan maju ke depan, tapi saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, gelombang Ki yang ganas berubah menjadi gelombang raksasa dan menyerang ke arahnya. Kecepatannya secepat cahaya, dan bahkan sebelum dia bisa merasakannya, dia terlempar oleh gelombang Ki, jatuh seratus mil di belakangnya, bahkan lebih jauh dari kehendak tubuh utama. Su Yun memuntahkan darah, hatinya dipenuhi amarah, dia merasa seolah-olah keinginan itu mempermainkannya. Namun, setelah kehendak tubuh utama mengirim Su Yun terbang, ia tidak menindaklanjuti dengan serangan lain, dan sebagian besar Ki ganas yang mengelilingi kehendak tubuh utama juga menghilang, ia terus berbicara dengan cara yang benar-benar tidak selaras, seperti orang gila. Mata Su Yun dipenuhi keraguan. Apa yang sedang terjadi? Su Yun, kamu baik-baik saja. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Su Yun. Dia terkejut, dan melihat sekeliling. Itu adalah suara Ling King Yu, tapi sepertinya dia tidak memasuki dunia pedang jahat. King Yu, aku baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Su Yun langsung bertanya. Saya tidak lagi mampu menekan keinginan tubuh utama pedang jahat. Jika kita tidak bertindak cepat, saya khawatir kekuatan tubuh utama pedang jahat akan diaktifkan. Pada saat itu, tubuh utama akan pecah dari sarung pedang dan muncul kembali di dunia. Suara Ling King Yu sangat cemas. Mendengar itu, ekspresi Su Yun menjadi terdistorsi, mata merahnya menatap bayangan, dia menggunakan satu tangan untuk menopang tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk berdiri, dan berkata, King Yu, jangan khawatir, aku akan menghancurkannya. Kehendak tubuh utama. Tetapi saat ini, sangat sulit bagimu untuk mendekati surat wasiat itu, bagaimana kamu bisa menghancurkannya. Ling King Yu bisa melihat ketidakberdayaan Su Yun, tapi dia juga mengerti bahwa Su Yun tidak ingin dia khawatir sama sekali. Dia mengerti Su Yun, orang ini tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Su Yun, kamu tidak mengerti, wasiat ini hanyalah wasiat yang belum terbentuk, hanya mempertahankan pertahanan diri dan kekuatan penghancur secara naluriah, selain itu, tidak ada yang lain. Tidak terbentuk. King Yu, apa maksudmu dengan itu? Sebagai roh pedang dari pedang jahat, aku mewakili pikiran pedang jahat, tapi sebenarnya, sebelum kehancuran dunia yang terakhir, aku belum dewasa, dan tubuh utama pedang jahat telah menyerap terlalu banyak pembantaian, kehancuran, dan faktor negatif lainnya dalam waktu singkat, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat, dan saya tidak dapat mengendalikannya. Jadi saya mulai menghancurkan dunia, tetapi tubuh utama sepertinya sudah mengeluarkan kemauan, ingin melenyapkan saya, dan keinginan baru itu, seharusnya seperti ini, hanya saja keinginan ini dihasilkan terlalu cepat, sangat tidak lengkap, dan mengandalkan penyerapan keinginan makhluk hidup yang dimusnahkan untuk memperkuat dirinya sendiri, menyebabkan keinginan tersebut berada di dalam. Kekacauan, menyebabkannya menjadi sangat kuat, tapi itu masih aku tekan. Pantas saja ia mengatakan hal yang aneh tadi, ia benar-benar menyerap pikiran dan kemauan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan fenomena seperti itu. Su Yun berkata dalam kesadarannya. Jadi, Su Yun, ini adalah kesempatan kita, karena ia tidak mampu memilah pikirannya yang kacau, ia hanya memiliki kesadaran naluriah, pertahanan diri dan kehancuran, kita dapat memadamkannya sepenuhnya dalam periode waktu ini. Suara Lingking Yu menjadi serius, meskipun aku tidak punya banyak kekuatan yang tersisa, tapi aku masih bisa membantumu menghilangkan ki jahat, meskipun kehendak tubuh utama dapat mengendalikan ki jahat, tapi aku juga bisa. Su Yun, pergi. Ini adalah kesempatan terakhir. Su Yun menarik napas dalam-dalam, memegang pedang kematian dengan erat, dia berdiri, matanya seperti obor saat dia menatap sosok di kejauhan. Apakah itu awal dari takdir? Dia menggeram, maju selangkah, dan mengaktifkan semua kekuatan leluhur di tubuhnya, dia seperti gelombang yang mengamuk, menyapu sosok itu. Matanya berubah menjadi hijau, mata reinkarnasi seakan ingin menyerap takdir ke dalam matanya. Ketika dia mendekat, Evil Ki yang tersebar sepertinya telah terstimulasi, dan sekali lagi mengatur dirinya di depan sosok itu. Kali ini, Ki jahat benar-benar berubah menjadi puluhan ribu naga dewa yang menakutkan, masing-masing memiliki panjang puluhan ribu meter, dan di depannya, seolah-olah langit naga telah diatur. Mengaum. Naga ganas itu meraung, kekuatannya bocor, menyebabkan Su Yun tidak bisa bergerak maju. Menyebarkan. Teriakan keras Ling King Yu bergema di dunia pedang jahat, ini adalah kekuatan terakhirnya, dia telah bertarung dengan pedang jahat untuk waktu yang lama, dan sulit untuk mengisinya kembali, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mengendalikan tubuh utama, dan sekarang, yang diharapkan adalah mengakhiri semua ini, setidaknya, dia tidak ingin melihat segudang roh mati karena dia, dan segudang dunia binasa karena dia. Menabrak. Mengikuti teriakan Ling King Yu, naga ganas itu langsung menyebar, seperti angin kencang yang meniup kabut, semuanya beriak. Kesempatan bagus. Ekspresi Su Yun menegang, jantungnya berdebar kencang, gairah di matanya seolah mampu meluluhkan segalanya, dia memegang rat pedang kematian itu, kecepatannya mencapai batasnya, dalam sekejap mata, dia mendarat di depan. Dari tubuh utama pedang jahat, Ki jahat yang menakutkan langsung mendidih, gemetar ke segala arah, tanpa pikir panjang, semua roh Ki di pedang jahat benar-benar menerkam ke arah Su Yun, bahkan Ling King Yu tidak dapat menekannya lagi. Tubuh utama pedang jahat berbalik dan menatap Su Yun, seluruh tubuhnya masih hitam pekat, selain berwujud manusia, itu berbeda dari orang biasa. Namun di bawah mata reinkarnasi Su Yun, kelemahan dari keinginan tubuh utama pedang jahat benar-benar terlihat olehnya. Weng! Pedang kematian yang menakutkan itu seperti mulut iblis, energi pedang memenuhi udara, membawa kehancuran dan kehancuran, menelan kehendak tubuh utama pedang jahat. Pedang ini, Su Yun menggunakan kekuatan penghancur yang paling menakutkan, bahkan jika itu adalah leluhur di depannya, jika dia menerima serangan ini, dia akan segera mati. Tidak ada batasan pada kekuatan tubuh fisik, begitu pula kekuatan penghancurnya. Namun, saat pedang itu hendak mendarat di atas kehendak tubuh utama, Su Yun merasakan tangan yang memegang pedang kematian itu mati rasa, setelah itu, pedang kematian itu langsung memasuki sosok itu, masuk dari atas dan keluar dari bawah. Su Yun kaget, matanya terbuka lebar saat dia melihat pemandangan aneh itu. Tidak bisa menghancurkannya, mengapa seperti ini? Tidak bisa menghancurkannya, Su Yun, coba gunakan serangan mental, kemauan adalah jiwa roh, mungkin serangan mental bisa dilakukan. Suara lemah Lingking Yu terdengar di telinganya. Su Yun menganggupkan kepalanya, kemauan adalah kesadaran roh, dan hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang, mustahil untuk menghancurkan kemauan. Dia menoleh, Ki jahat telah menyerangnya, dia tidak punya banyak waktu lagi, dia segera membuka matanya dan melihat ke arah surat wasiat, mengaktifkan mata reinkarnasi, kekuatan mental yang menakutkan mulai muncul dari matanya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, suara aneh yang terdengar seperti angin kencang bergema, dan diiringi dengan serangkaian adegan aneh. Su Yun terkejut, dia mengangkat matanya untuk melihat keinginan pedang jahat di depannya, hanya untuk melihat bahwa sosok keinginan itu tiba-tiba berputar dan berputar, berubah menjadi pusaran, dan kemudian terbang menuju suatu tempat tidak jauh di belakangnya. Pada saat yang sama, Evil Ki yang menakutkan di sekitar Su Yun sepertinya tertarik oleh sesuatu, terbang dengan liar, dan akhirnya berkumpul pada suatu titik, menghilang. Apa ini? Su Yun menatap kosong ke pemandangan itu, dan menutup mata reinkarnasinya. Tidak jauh di belakang keinginan pedang jahat, sosok lain muncul, tetapi berbeda dari keinginan tubuh utama, sosok ini sangat putih, seputih salju, suci dan tanpa cacat, tetapi, di dunia yang gelap gulita ini, tidak memancarkan sedikitpun. Cahaya, jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka bahkan tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Kehendak pedang jahat itu langsung diserap ke dalam tubuh sosok putih itu, bersama dengan Ki jahat yang menakutkan di sekitarnya, menghilang tanpa jejak. Setelah kehendak tubuh utama menghilang, sosok putih itu berhenti. Ia berbalik dan menghadap Su Yun, setelah beberapa saat, tawa ringan keluar. Kamu diperintahkan oleh roh pedang untuk datang dan menghentikanku, kan? Sayang sekali, kamu datang tanpa hasil, karena semua yang kamu lakukan tidak ada artinya. Sepertinya dari sosok berkulit putih. Kamu dot apa kamu, Su Yun bergumam. Aku, akulah roh pedang baru, sosok putih itu terkekeh. 1563. Roh pedang baru. Su Yun kaget, dia merasa tidak bisa berpikir jernih. Di udara, suara lemah Ling King Yu terdengar lagi. Dia tampak sangat terkejut, dan suaranya bergetar. Aku tidak pernah menyangka bahwa wasiat barusan bukanlah satu-satunya wasiat dari tubuh utama pedang jahat. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh utama pedang jahat itu akan benar-benar melahirkan wasiat sempurna sepertimu. Apa aku benar-benar akan digantikan? Diganti. Kedua kata ini seperti jarum baja, menusup tajam ke dalam hati Su Yun. Dia dengan cemas bertanya, King Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Pengganti apa? Apa sebenarnya itu? Orang-orang selalu bodoh dan cuek. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Akulah roh pedang dari pedang jahat. Sosok putih itu tertawa lagi, kehendak yang baru saja kamu lihat sebenarnya adalah roh pedang dari pedang jahat, tetapi itu hanya kemauan yang tidak lengkap, belum terbentuk, tidak dianggap banyak. Di dalam pedang jahat ini, setelahnya dunia hancur, ia mengumpulkan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya, setelah jangka waktu yang lama, kesadaran-kesadaran ini telah membentuk kehendak mereka sendiri, ratusan dan ribuan, tak terhitung jumlahnya, tetapi hampir semuanya rusak, tidak merata, hanya saja saya berbeda. Saya satu-satunya salah satu yang belum diganggu oleh kesadaran aneh, kesadaran saya sangat menyatu, saya melahap keinginan rusak lainnya di mana-mana. Untuk memperkuat diri saya sendiri, saya awalnya berpikir bahwa keinginan internal telah sepenuhnya dimakan, saya tidak berharap untuk menemukan aura wasiat lain, jadi saya datang untuk melihatnya, tetapi saya tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar muncul di sini, sungguh menarik. Anda pasti menghabiskan banyak usaha untuk datang ke sini, bukan? Bayangan putih itu tertawa. Bayangan putih sebenarnya bisa melahap keinginan lain, dan dari kata-katanya, ia seharusnya sudah menyelesaikan seluruh kesadarannya, dan akan segera terbentuk. Tapi Suyun juga memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan, dia diam-diam mengatupkan giginya, dan berkata kepada bayangan putih, sekarang, apakah kamu akan melahap mantan roh pedang dari pedang jahat itu? Aku tidak tertarik dengan hal itu. Bayangan putih itu tertawa, roh pedang itu tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, ia sangat lemah, dan akan segera mati, tidak masalah apakah aku menelannya atau tidak, terlebih lagi, dibandingkan dengan roh pedang ini, apa yang harus aku lakukan? Yang saya lakukan sekarang adalah membunuh roh dari berbagai alam, dan membiarkan pedang jahat memakan roh dari berbagai alam, dan dengan cara itu, saya bisa mendapatkan pengisian kembali roh dari berbagai alam, dan menjadi lebih kuat. Sampai aku abadi, bukankah itu lebih bermakna? Bayangan putih itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketika Suyun mendengar ini, jantungnya melonjak, dan dia berkeringat dingin. Jadi pedang ominous penghancur dunia diciptakan oleh swat wheel ominous untuk memperkuat dirinya sendiri. Sosok berkulit putih ini, sebenarnya punya rencana seperti itu, dan dikatakan bahwa King Yu akan mati. Apa yang sedang terjadi? King Yu, apa yang sedang terjadi? Apa maksudnya? Apa, keadaanmu saat ini? Tanyanya cemas. Namun, dalam kehampaan, suara Ling King Yu tidak terdengar lagi. King Yu, King Yu. Suyun meraung. Hmm, dari kelihatannya, roh pedang telah kehabisan kekuatannya. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara sekarang. Apakah hanya menunggu kematian? Sosok putih itu tertawa dan berjalan menuju Suyun. Manusia, ingatanku berisi ingatan semua makhluk hidup yang terbunuh oleh pedang. Aku memahami semua ini, dan aku memahami semua ini. Kamu harus menerima nasibmu, dan mengetahui siapa penguasa dunia ini. Jangan melawan lagi, roh pedang telah mengering, dan saya telah mencapai kesuksesan besar. Waktunya sudah tiba, dan tempat ini tidak bisa lagi menjebakku. Saatnya berpesta dan menikmati berbagai dunia. Bayangan putih menjadi semakin bersemangat. Tapi di detik berikutnya, pedang kematian yang menakutkan tiba-tiba menebas ke arahnya. Tubuh bayangan putih itu tidak bergerak, membiarkan pedang menebasnya. Tapi saat ujung pedang hendak menyentuhnya, Fierski yang kejam keluar dari tubuhnya, menghalangi pedang, membuatnya sulit untuk maju lebih jauh. Meskipun kekuatan leluhur Suyun adalah yang terpadat dan paling ganas di berbagai dunia, menghadapi Ki yang ganas ini, ia sangat tidak berdaya. Tapi, ini bukanlah teknik membunuh Suyun. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata Samsara yang hilang sekali lagi diaktifkan. Pada saat yang sama, teknik Grit Yin Yang, murid Dewa Iblis Sejati, dan teknik mental kuat lainnya juga diaktifkan, menyerang bayangan putih. Tubuh bayangan putih bergetar beberapa kali, dan mundur setengah langkah, seolah-olah tidak siap menghadapi serangan diam-diam Suyun. Tapi, hanya dengan kekuatan Suyun, bagaimana dia bisa melawan kesadaran miliaran makhluk hidup di berbagai dunia. Menghadapi serangan diam-diam seperti itu, ia hanya mundur setengah langkah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan lainnya. Apakah itu semuanya? Apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku? Hanya dengan kekuatanmu saja, aku khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Bayangan putih mengangkat kepalanya dan menatap Suyun, pada sosok seputih salju, dua lubang tiba-tiba muncul, itu adalah dua lubang yang tampak seperti mata, cahaya putih keluar dari lubang, langsung menuju Suyun. Mata mereka bertemu, seluruh tubuh Suyun gemetar. Tapi di saat yang sama, tubuh bayangan putih itu juga mulai sedikit bergetar. Mata Samsara, bayangan putih itu menunjukkan ekspresi terkejut. Hancurkan semuanya. Suyun meraung, matanya tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya, kekuatan Samsara diaktifkan, tubuh bayangan putih itu dengan cepat menyusut, mulutnya mengeluarkan tangisan sedih. Kekuatan Samsara sebenarnya telah memurnikan banyak energi kesadaran di tubuhnya, membuat mereka merasa bangga dan bebas. Serangan pada bayangan putih sangat kuat, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan Ki yang ganas juga menyerbu ke arah Suyun, terutama ke arah matanya, Ki yang ganas itu seperti asam, ingin menyerang Suyun. Suyun tidak punya pilihan selain menghentikan aktifasi mata Samsara, tetapi pada saat ini, bayangan putih sepertinya telah mengambil kesempatan dan menyerang Suyun, seluruh dunia pedang jahat mulai terdistorsi, warna hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lubang diproduksi di dunia, tetapi lubang hitam tidak menghasilkan kekuatan hisap apapun, sebaliknya, mereka melepaskan Ki ganas yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap mata, intensitas Ki ganas, sebenarnya seratus kali lebih kuat dari sebelumnya, Suyun segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seluruh tubuhnya gemetar, dan kekuatan leluhur juga dilahap dengan gila-gilaan, dalam situasi ini, jika bawahan leluhur menyentuh Ki yang ganas, mereka pasti akan mati di tempat, jiwa mereka tidak akan ada. Dan leluhur tidak akan bisa bertahan lama, Suyun juga sama. Tidak ada cara untuk mundur. Suyun mengerti, keinginan bayangan putih sudah berencana untuk memusnahkannya, jika dia tidak bergerak, dia tidak akan memiliki kesempatan. Suyun menarik nafas dalam-dalam, mengeram dan bergegas ke depan, menahan Ki yang ganas dan menakutkan, dia maju menuju bayangan putih, mata samsara terbuka, menatap lurus ke arah bayangan putih, membiarkan Ki yang ganas itu merusaknya, dia tidak menutupnya. Itu lagi. Untuk King, untuk Qian Mei, untuk Xian Li, untuk Liu Luo, untuk Xiao Chuo, untuk Mu Yu, untuk Octagon Anisit, untuk Master Sekte, untuk Penatua Pedang, untuk Leluhur Pedang, untuk King Yu. Demi orang-orang yang dia sayangi, kali ini, dia harus menghancurkan surat wasiat ini. Jika tidak, semuanya akan berakhir, dan kesalahan di kehidupan sebelumnya akan terulang kembali. Langit tidak akan memberinya kesempatan ketiga. Dia meraung sekuat tenaga, kekuatan reinkarnasi melonjak di matanya, dengan gila-gilaan mengikis bayangan putih. Bayangan putih itu bergetar hebat, mengeluarkan raungan menyakitkan satu demi satu, tubuhnya terus mundur, tapi kecepatan mundurnya tidak cepat. Di sisi lain, Suyun mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan mata samsara, kekuatan dan tubuh leluhur dikonsumsi secara gila-gilaan oleh Ki yang ganas, dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan titik batas, dan miliknya. Kekuatan hampir habis. Manusia, meskipun Anda menghabiskan kemauan saya, kemauan Anda lebih kuat dari kemauan yang Anda hilangkan. Kamu bukan tandinganku, dan cepat atau lambat, kamu akan mati di bawah kekuatanku, dan begitu kamu mati, selama aku melahap kemauanmu, aku akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Oleh karena itu, saya tidak merasa jijik dengan tindakan Anda. Sebaliknya, tindakanmu hanya akan mempercepat kematianmu. Kehendak bayangan putih mengeluarkan gelombang tawa pelan, seolah-olah itu mengejek Suyun. Apakah begitu? Tiba-tiba Suyun berkata, lalu tubuhnya menghilang. Hmm. Kehendak bayangan putih itu terkejut. Namun di detik berikutnya, ia menemukan bahwa tubuh pedang jahat itu telah berubah bentuk, dan kemudian berubah menjadi bidang putih. Keberadaan seperti dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depannya, semuanya memelototinya. Apakah ini teknik ilusi? Kehendak bayangan putih mengerutkan kening. Itu benar. Di antara para dewa, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Suyun. Teknik ilusimu benar-benar efektif melawanku. Kehendak bayangan putih itu terkejut. Aku sudah memiliki kekuatan leluhur puncak, dan kamu, hanyalah tubuh roh, kehendak baru dari pedang jahat, dan fondasi formasimu, adalah kehendak sepuluh ribu roh. Tetapi di antara kehendak dari sepuluh ribu roh, tidak ada yang lebih kuat dariku. Bahkan jika kamu menggabungkan mereka bersama-sama, kamu tetap bukan tandinganku. Aku dapat dengan mudah menyeretmu ke dalam ilusi. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Tetapi saya sudah merasakan bahwa ini hanyalah ilusi. Anda tidak dapat menjebak saya di sini selamanya. Bahkan jika saya di sini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kehendak bayangan putih tidak takut sama sekali. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Wajah Suyun tiba-tiba membeku, dewa yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka lebar-lebar, menatap kehendak bayangan putih, dan mata mereka sebenarnya adalah mata samsara. Ah! Kehendak bayangan putih mengeluarkan jeritan ketakutan dan kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Menurut ingatan yang telah diserapnya, kehendak bayangan putih mengetahui bahwa hanya ada sepasang mata samsara di dunia ini, dan itu dimurnikan dari mata leluhur dewa reinkarnasi oleh keluarga kuno di desolate besar. Zaman, hanya ada sepasang mata, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Bahkan jika Suyun mendapatkan mata samsara, dia hanya akan memiliki satu pasang. Mungkinkah orang ini mampu menciptakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh mata samsara? Kehendak bayangan putih meraung, dan tubuhnya terus menyusut. Namun, ia tidak tetap acuh tak acuh, dan malah menggunakan suara menggelegar untuk mengaum. Setelah itu, seluruh ilusi mulai bergetar. Di luar ilusi, Suyun masih mengaktifkan mantra yin yang wansiang, tapi dia menemukan bahwa dunia batin pedang jahat itu sepertinya sedang mengalami gempa bumi berkekuatan 12 skala riter, dan bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Dia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Saat itu, semburan energi tiba-tiba menghantam tubuh Suyun, energinya sangat aneh, seolah-olah berasal dari luar dunia pedang jahat. Tubuh Suyun bergerak sedikit, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi, dan kondisinya telah pulih ke puncaknya. King Yu, Suyun terkejut. Tapi setelah itu, dia tidak bisa lagi merasakan aura Ling King Yu, dan hatinya tidak bisa menahan rasa kehilangan. Pikirannya kacau. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kabar King Yu sekarang? Namun, tanpa menunggu dia berpikir lebih jauh, tekanan mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arahnya, menyebabkan tubuh Suyun langsung pingsan. Dunia pedang yang tidak menyenangkan tiba-tiba meledak, menyebabkan Suyun terlempar, mendarat di luar mata pedang. Dia membalik dan menatap mata pedang, hanya untuk melihat bahwa kehendak bayangan putih berdiri di depan mata pedang. Pada saat yang sama, seluruh pedang mulai bergerak, dunia sarung pedang bergetar hebat, dan sejumlah besar ruang terkoyak. Melihat itu, darah mengalir dari mata Suyun. Hanya ketika roh pedang benar-benar ditekan barulah pedang jahat mampu menembus sarung pedang. 1564 Menabrak Angin dingin keluar dari mata pedang pedang jahat, itu adalah akumulasi kebencian dari jiwa-jiwa yang telah mati di bawah pedang jahat. Dengan gerakan pedang jahat, auranya dilepaskan, langsung melewati garis batas dan menyebar ke seluruh alam segudang. Bahkan alam segudang, termasuk alam abadi, langsung membeku, suhu turun dengan cepat, tumbuh-tumbuhan segera layu, bentuk kehidupan yang lemah semuanya membeku, langit dan bumi menjadi putih-pucat, kekuatan kehidupan menghilang, dan hawa dingin berangsur-angsur naik. Dalam waktu kurang dari 100 napas waktu, seluruh alam segudang sudah berada di musim dingin. Namun, rasa dinginnya tidak berhenti. Situasi menjadi semakin intens dan semakin menakutkan. Sarung pedang terletak di alam abadi, dan saat ini, alam abadi adalah yang paling parah terkena dampak pedang jahat. Ketika Ling Qingyu tidak lagi mampu menekan tubuh utama pedang jahat, kekuatan pedang jahat mulai meluap seratus kali atau seribu kali, seluruh alam abadi langsung membeku, dan makhluk abadi yang belum meninggalkan alam abadi berubah menjadi es dalam sekejap. Keberadaan di puncak alam dewa roh ke atas masih mampu menahan hawa dingin, namun hawa dingin terus meningkat, dan bahkan mereka secara bertahap tidak mampu menahannya. Mereka tidak punya pilihan selain memanfaatkan kenyataan bahwa es belum sepenuhnya membekukan mereka, dan segera pergi. Mereka tidak punya waktu untuk mengambil murid, keluarga, teman, atau bahkan harta benda mereka, karena jika mereka sedikit lebih lambat, bahkan ahli reruntuhan yang kembali harus tinggal di dunia berdebu ini selamanya. Dibandingkan dengan alam abadi, alam lain juga tidak bersenang-senang, terutama alam dengan kekuatan terendah seperti alam bela diri langit. Orang-orang yang tinggal di alam ini adalah orang-orang yang baru saja menyentuh budidaya roh, dan kebanyakan dari mereka adalah rakyat jelata. Rasa dingin yang tiba-tiba membuat mereka sulit menerimanya, dan bahkan terik matahari yang melayang di atas kepala mereka meredup dalam hitungan detik. Yang terjadi selanjutnya adalah tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, banyak alam menyambut akhir dunia, dan berubah menjadi neraka di bumi. Suyun memuntahkan darah di mulutnya, mata Samsara menatap lurus ke arah wasiat putih yang berdiri di depan mata pedang, ia menatap Suyun dengan tenang, lalu mengangkat tangannya, dan pedang jahat yang sangat besar itu akhirnya bergerak. Itu naik perlahan, dan ujung pedang besar, yang puncaknya tidak terlihat, langsung merobek dunia sarung pedang dan menabrak dunia surgawi yang luas dan tak terbatas. Ujung pedang besar ini seperti naga dewa yang bisa menghancurkan langit. Begitu muncul, ia langsung membelah dunia surgawi. Niat pedang yang tak terbatas menyapu seluruh dunia abadi seperti badai yang merusak. Segala sesuatu yang dilewatinya menjadi abu. Entah itu makhluk roh yang kuat, pegunungan awan tebal, atau dewa yang kuat, tidak ada yang bisa menolak niat pedang yang menakutkan ini. Di gerbang alam abadi. Cepat, cepat tinggalkan alam abadi. Teriak seorang lelaki tua berambut putih. Dialah yang abadi. Terakhir kali Suyun pergi ke puncak alam abadi untuk bertanya kepadanya tentang pedang jahat, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa Suyun memegang pedang jahat di tangannya, dan bertanya tentang hal itu berarti sesuatu telah terjadi pada pedang jahat itu, jadi dia telah memberitahu teman-teman dan kerabatnya di pagi hari untuk segera meninggalkan alam abadi. Siapa yang mengira bahwa masalah ini akan menyebar seperti api, dan kekuatan di pihak Suyun juga akan menyebarkan berita bahwa pedang jahat mungkin tidak dapat dikendalikan, tetapi sebagian besar makhluk abadi tidak mau mempercayainya. Jika pedang jahat kehilangan kendali, maka segudang alam akan hancur, dan garis besar alam akan hancur. Meskipun alam segudang sangat besar, bagi pedang jahat, itu hanyalah satu serangan. Bagaimana jika berita itu palsu? Bukankah itu akan membuang-buang usaha? Namun, selalu ada sebagian orang yang mau mempercayainya. Apalagi dengan perubahan ini, semakin banyak orang yang mempercayainya. Ahli tertinggi memiliki kemampuan untuk secara langsung merobek ruang terbuka dan melewati alam, tetapi makhluk abadi biasa tidak dapat melakukannya, dan tidak mungkin bagi makhluk abadi untuk mengusir semua teman dekat dan muridnya. Tak berdaya, dia hanya bisa membawa orang-orang ini ke gerbang alam abadi. Tanpa diduga, gerbang alam abadi dikelilingi oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkerumun menuju gerbang alam abadi. Adegan itu sangat kacau dan bising. Saat kematian semakin dekat, ketakutan di hati orang-orang melonjak. Mereka menjadi cemas dan gelisah, dan emosi mereka secara alami menjadi mudah tersinggung. Dengan banyaknya orang yang berkumpul, banyak terjadi konflik, bahkan banyak pula yang bertengkar. Mereka yang memiliki kultivasi tinggi sangatlah kejam. Mereka bisa saja langsung memotong antrian. Mereka yang memiliki kekuatan lemah tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa menunggu dengan patuh. Adegan itu sangat kacau, yang abadi tidak mengikuti perintah, sangat mengurangi kecepatan melewati gerbang alam abadi. Efisiensinya tidak bagus, dan hanya lebih banyak orang yang tidak bisa meninggalkan alam abadi. Kalian semua, hentikan! Akhirnya, Tuan Abadi tidak tahan lagi dan meraung keras. Dia adalah seorang anak sulung palsu dengan dunia kecil di dalam tubuhnya. Dengan suara gemuruh ini, dunia kecil berputar, dan aura sang sulung dilepaskan, mengejutkan seluruh pemandangan. Bahkan Ascended God pun membeku karena raungan ini. Semua orang memandang lelaki tua itu serempak. Ada di antara mereka yang belum mengenalnya, namun masih banyak pula yang mengenalnya dan mengetahui namanya. Tuan Abadi, itu Tuan Tuan Abadi. Tuan Tuan Abadi ada di sini, kita diselamatkan. Orang-orang berteriak kegirangan dan menangkupkan tinju mereka. Beberapa bahkan bersujud kepada Tuan Abadi. Mereka sangat bahagia seolah-olah telah melihat penyelamat mereka. Beberapa orang berpikir bahwa Guru Abadi memiliki kekuatan seorang anak sulung dan pasti dapat menyelesaikan kesulitan saat ini. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dia hanyalah seorang anak sulung palsu. Saat ini, banyak orang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam abadi. Jika mereka tahu bahwa ini pertanda pedang jahat akan menyerang, mereka mungkin tidak akan begitu senang. Karena di hadapan pedang tak menyenangkan itu, sang anak sulung bagaikan seekor semut di hadapan seorang raksasa. Tuan Tuan Abadi, apa yang terjadi di alam abadi? Mengapa cuaca menjadi sangat dingin? Apakah ada sosok maha kuasa yang mempersulit mereka? Seseorang bertanya dengan keras, sepasang mata menatap Tuan Abadi, menunggu jawabannya. Namun, Tuan Abadi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia mengeluarkan harta ajaib dari tas luar angkasanya dan berteriak pada beberapa dewa pewaris yang baru saja tiba. Aku butuh bantuan 20 makhluk abadi untuk merobek gerbang alam abadi untukku sehingga lebih banyak makhluk abadi yang bisa pergi. Alam abadi dengan cepat. Siapa yang mau melangkah maju? Pembangkit tenaga listrik alam dewa yang terangkat saling memandang dan akhirnya berdiri satu per satu. Master Abadi mengeluarkan harta sihirnya dan para dewa abadi segera menggunakan kekuatan mereka untuk mendukungnya. Harta ajaib itu berubah menjadi kait dan menarik kedua sisi gerbang alam abadi. Mereka mulai merobeknya, aura ruang melonjak dan gerbang alam abadi segera bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pada akhirnya, ia ditarik paksa mundur puluhan meter, yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Gerbang alam abadi terbuka dan makhluk abadi menyerbu masuk seperti air pasang. Melihat ini, Tuan Abadi menghela nafas lega. Kemudian, dia berteriak kepada murid-muridnya dan teman-teman dekatnya, Pergi, cepat pergi, cari cara untuk pergi ke alam iblis sejati. Melihat ini, orang-orang di puncak alam abadi segera berlari. Salah satu makhluk abadi yang agung masih tidak memahami situasinya dan bertanya kepada guru abadi, Tuan Abadi, apa yang terjadi? Alam abadi, apa yang terjadi dengan alam abadi? Apa yang terjadi dengan alam abadi? Alam abadi telah selesai, tidak hanya alam abadi, tetapi juga banyak sekali alam. Tuan Abadi menggelengkan kepalanya dan bergegas menuju gerbang alam abadi. Namun, pada saat ini, niat pedang yang menakutkan menyapu dari jauh. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Para abadi yang bergegas menuju gerbang alam abadi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka diliputi oleh niat pedang. Tubuh dan jiwa mereka terkoyak-koyak dan mereka langsung mati. Kekuatan nirwana dan layu menyapu dan suhu turun dengan cepat. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tubuh Tuan Abadi mulai membentuk lapisan es. Apa, apa itu? Orang-orang yang belum melarikan diri melihat pemandangan ini dengan ngeri dan semuanya tercengang. Di langit yang jauh, bayangan pedang yang menembus langit muncul. Niat pedangnya meluap dan bilahnya tajam. Pemandangan itu luar biasa megah dan sangat menakutkan. Pedang yang tidak menyenangkan, benar-benar muncul. Master abadi melebarkan matanya dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Cepat, lari! Yang abadi panik. Pada saat ini, semua orang dengan putus asa mendesak menuju gerbang abadi. Meskipun gerbang abadi telah dibuka, namun masih sangat ramai. Sulit bagi seorang ahli untuk melewati gerbang abadi. Dia bahkan membaca mantra dan menyerang gerbang abadi yang ramai. Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Apa, kita akan mati? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang abadi tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya dan bergegas menuju gerbang abadi. Namun, sebelum dia sempat mendekat, dia terkena mantra dan mati seketika. Jiwanya hancur dan tubuhnya jatuh dari langit. Kerumunan melihat dan melihat bahwa Tuhan abadilah yang menyerang. Elder Immortal memandangi para Immortal tanpa ekspresi dan berkata, Pedang yang tidak menyenangkan akan menghancurkan dunia. Semua orang tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan jika kita keluar melalui pintu ini, antara kamu dan aku, itu hanya akan menjadi masalah. Siapa yang mati lebih dulu dan siapa yang mati nanti? Aku akan tinggal di sini dan mengulur waktu untukmu. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah dengan patuh dan patuhi peraturan. Jika ada yang berani bertindak kejam dan melanggar perintah, aku akan mengirimmu pergi sebelum saya mati. Kata-kata Master Abadi segera mengejutkan orang banyak. Namun, perkataannya juga mengejutkan mereka yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pedang yang tidak menyenangkan. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh pedang yang tidak menyenangkan? Mungkinkah? Rumor itu benar. Suara mendesing. Aura pedang itu melesat ke arahnya, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerang. Tuhan abadi tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat kedua tangannya. Sebuah cermin emas muncul di antara telapak tangannya dan menyebar dengan momentum yang menakutkan. Aura pedang itu langsung bertabrakan dengan cermin, namun terhalang oleh cermin. Lengan Tuhan abadi bergetar hebat. Saat niat pedang mengenai cermin, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Setelah beberapa tarikan napas, retakan muncul di cermin. Dunia kecil di tubuhnya beroperasi dengan gila-gilaan dan aura leluhurnya seperti sedotan yang terbakar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Bisa saja ia pergi begitu saja, namun ia menyerah karena masih banyak orang yang tidak berangkat tepat waktu. Tuhan abadi menoleh dengan sekuat tenaga dan melihat orang-orang dari gerbang abadi. Masih ada beberapa murid yang bangga berdiri di sana. Mereka menolak untuk pergi untuk waktu yang lama dan menatap Tuhan mereka dengan air mata berlinang. Pergi, Tuhan abadi berteriak dengan lemah. Mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan abadi beberapa kali. Kemudian, mereka berbalik dan pergi dengan susah payah. Murid-murid ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya melawan pedang yang tidak menyenangkan. Mereka memahami Tuhan abadi dengan lebih baik. Begitu dia memutuskan untuk tinggal, dia tidak akan berubah pikiran. Karena dia memilih untuk tinggal, tidak ada yang bisa memaksanya pergi. Lengan Tuhan abadi semakin bergetar dan retakan pada cermin menjadi semakin besar. Di gerbang abadi, masih ada puluhan ribu makhluk abadi yang tidak pergi tepat waktu. Gerbang abadi sangat besar dan mengangkut orang membutuhkan waktu. Pada saat ini, dua makhluk abadi dari alam dewa yang naik juga terbang. Mereka menekankan tangan mereka ke bahu Tuhan abadi dan mentransfer sedikit kekuatan yang tersisa kepadanya. Tuhan abadi merasakan kekuatan datang dari kiri dan kanannya. Dia terengah-engah dan menatap mereka berdua. Lalu, dia tersenyum pahit. Apakah kalian berdua juga akan tinggal di sini? Tidak ada gunanya. Tuhan telah memilih untuk tinggal, mengapa kami harus pergi? Ucap mereka berdua serempak. Aku berbeda dari kalian berdua. Senyuman Tuhan abadi menjadi lebih pahit. Matanya tertuju pada kenangan yang mendalam. Aku sudah melarikan diri sekali. Begitu suara itu jatuh, bayangan pedang besar sekali lagi meletus dengan lingkaran pedang yang menakutkan. Niat pedang ini secara langsung mengguncang kehampaan, menghancurkan garis besar dunia, dan bergegas menuju dunia berikutnya. Kekuatan lain, seperti gelombang badai yang dapat menghancurkan segalanya, menyapu ke sini. Dibandingkan dengan maksud pedang baru ini, perbedaan antara maksud pedang sebelumnya dan maksud pedang baru ini seperti perbedaan antara bayi dan raksasa. Itu puluhan ribu kali lebih kuat. Bahkan ruangnya sepertinya hancur dan dunia abadi hancur total. Ki abadi bahkan tidak layak disebutkan di depannya. Aura sang sulung seperti jendela kertas yang akan pecah jika disentuh. Melihat ini, tuan abadi tersenyum. Tidak ada kepahitan dalam senyumannya, tapi lebih banyak ketidakberdayaan. Dia dengan lembut menutup matanya dan berhenti melawan. Dia tahu bahwa dia akan tidur bersama dengan seluruh dunia abadi. Pedang yang tidak menyenangkan, akhirnya akan menunjukkan keunggulannya kebanyak sekali dunia. 1565 Di depan mata pedang dari pedang jahat, Su Yun memegang rat pedang kematian di tangannya, dan berjalan menuju mata pedang itu selangkah demi selangkah. Kehendak tubuh utama berwarna putih berdiri di depan pedang dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia memandang pria di depannya dengan ekspresi main-main dan terkekeh, semuanya sudah dimulai. Karena itu, dia membuka tangannya, menghadap ke langit, dan tiba-tiba meraung. Segera setelah itu, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seperti aliran deras, melonjak menuju tubuhnya. Tubuhnya, yang telah menyusut drastis setelah dimurnikan oleh mata reinkarnasi, sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah dukungan aliran cahaya tersebut. Dalam sekejap mata, tingginya hampir dua meter. Wajah Su Yun berubah, dia mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas menuju kehendak baru pedang jahat itu tanpa mempedulikan hal lain. Dia bisa merasakan bahwa aliran cahaya itu adalah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi. Mereka telah mati di bawah pedang jahat, dan semuanya telah diserap oleh keinginan pedang jahat, menjadi makanan baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dunia abadi adalah dunia terkuat di segudang alam. Di dunia yang luas ini, ada banyak ahli dengan kemampuan luar biasa. Kekuatan jiwa mereka tidak ada bandingannya. Pada saat ini, keinginan pedang jahat sangat kuat. Tapi Su Yun tidak punya jalan keluar, dunia abadi sudah mati, dan berikutnya adalah alam roh, dunia bela diri tertinggi, alam wanhua, alam jahat, benua langit bela diri, dunia bawah. Alam iblis sejati. Dia menebas ke depan dengan pedangnya, tapi kemauan tubuh utama tidak berfluktuasi sedikitpun. Surat wasiat itu mengangkat tangannya, dan lingkaran garis muncul di telapak tangannya, itu adalah aura pedang jahat. Pedang jahat telah melepaskan diri dari pengekangannya, dan dia sudah dapat dengan mudah mengendalikan ki, yang langsung meledak dari telapak tangannya, berubah menjadi miliaran sinar cahaya hitam yang menembus ke arah Su Yun. Bang! Cahaya hitam meledak dari pedang kematian, lingkaran kekuatan leluhur yang ganas melonjak, mata reinkarnasi diaktifkan, darah mengalir keluar dari matanya, Su Yun tidak menahan diri, dan menghantam ke depan. Lampu kematian berubah menjadi perisai, menghalangi ki yang ganas, tetapi ki yang ganas itu sangat menakutkan, itu benar-benar menghancurkan perisai yang dibentuk oleh cahaya kematian, tubuh Su Yun ditembus oleh sejumlah besar mata seukuran bola mata, kemungkinan besar miliknya. Dunia kecil juga rusak, dan dia terluka parah. Namun, dia tidak berhenti karena hal itu. Di bawah kendalinya, pedang kematian dengan keras menebas sosok putih itu. Bayangan putih tidak punya pilihan selain menghindar, tapi dia tidak ingin terus bermain dengan Su Yun. Selama dia melahap keinginan Su Yun, dia percaya bahwa keinginannya akan mencapai ketinggian baru, dan pada saat yang sama, akan mudah baginya untuk melahap keinginan semua makhluk hidup di alam segudang. Mata pedang itu memuntahkan Fierski yang padat dan menakutkan, seolah-olah mereka tertarik oleh kehendak bayangan putih, mereka melonjak seperti air pasang, mereka tidak menyerang Su Yun sebagai target mereka, tetapi langsung dicurahkan, meliputi yang sudah ada. Dunia abadi yang mati. Su Yun terkena evil ki yang padat hingga sulit baginya untuk mendekati mata pedang. Saat ini, mata pedang seperti air mancur raksasa, ki jahat seperti mata air, kondisinya sudah sangat buruk, dan bahkan lebih sulit untuk didekati. Seluruh dimensi abadi telah diserang oleh energi ganas. Dunia diselimuti kegelapan, dan tidak ada sedikitpun harapan atau kehidupan yang terlihat. Hanya mata Su Yun yang tampak masih mempertahankan kilaunya, mata reinkarnasi tidak menutup. Bayangan putih tiba-tiba melompat, tubuhnya berputar, dan di dalam Fierski yang luas, bayangan itu berubah menjadi mulut raksasa, dan bergegas menuju Su Yun. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat mulut putih yang jatuh itu. Saat itu juga, dia merasa seolah matanya dibutakan oleh tangan besar, pembuluh darahnya tersumbat batu, jiwanya terbelenggu, dan kekuatannya tersegel. Dia benar-benar tertekan. Kekuatan mutlak. Fierski di sekitarnya tiba-tiba mengeras, benar-benar menjebak tubuhnya. Dia tidak dapat bergerak melalui Fierski, tidak dapat bergerak, dan bahkan bernapas menjadi sulit. Ini adalah kehendak dari kekuatan terkuat di segudang alam. Penindasan dari keinginan terkuat, tidak ada yang bisa melawannya secara langsung. Pada akhirnya, takdir bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seseorang. Dewa dalam pikiranmu adalah aku. Langit dan bumi yang kamu bicarakan juga adalah aku. Dao tertinggi yang kamu yakini juga adalah aku. Aku adalah penguasamu. Aku menciptakan langit dan bumi ini, menganugerahkan kepadamu segudang langit dan bumi. Memungkinkan Anda untuk bertahan hidup di langit dan bumi ini. Saya memberikan hidup Anda. Sekarang, saya ingin mengambil hidup Anda kembali. Beraninya Anda menolak. Itu benar. Aku akan menyerapmu dan memasukkanmu ke dalam pusat pikiranku. Semua ini hanyalah permulaan dan akhir. Suara bayangan putih keluar dari mulut besarnya. Ada sedikit keseriusan, sedikit keceriaan, sedikit ejekan, dan juga sedikit ejekan. Tapi bagi Su Yun, itu sangat memekakkan telinga. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil di mata Samsara tiba-tiba pecah, kulit di tubuhnya juga pecah-pecah, darah merembes keluar dari kulit yang retak, seperti es magma yang mencair, sepenuhnya menghilangkan Fierski yang memenjarakannya. Bahkan jika segudang alam diciptakan olehmu, makhluk hidup di segudang alam tidak boleh dikendalikan olehmu. Setiap orang bebas, dan berhak hidup di dunia ini. Dia seperti dewa yang tak tertandingi saat dia berdiri di tengah-tengah Fierski, melihat kebawah pada keinginan terkuat yang telah jatuh, keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat dan niat membunuh melonjak seperti air pasang, dari mata Samsara yang rusak, Samsara yang tak tertandingi kekuatan meletus, menembak langsung ke arah keinginan terkuat, terus-menerus memurnikan kesadarannya. Fierski di seluruh dunia abadi tampaknya telah digerakkan oleh perubahan mendadak Suyun, keinginan terkuat juga merasakan ada sesuatu yang salah dengan Suyun, namun pada saat kritis ini, dia tidak berhenti, bahkan jika Suyun melepaskannya. Kekuatan mata Samsara, lalu kenapa? Dia baru saja menyerap keinginan semua ahli di dunia abadi. Saat ini dia sangat kuat, dan hanya dengan mata Samsara, mustahil untuk menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Tapi tepat pada saat itu, niat darah yang mengerikan tiba-tiba melonjak di sekitar tubuh Suyun, pedang kematian itu pecah sedikit demi sedikit, berubah menjadi ampas dan menyatu ke dalam darahnya. Pedang tak tertandingi yang pernah mampu melawan pedang Fiers dan menekannya sebenarnya telah hancur hari ini dan menyatu dengan tuannya. Di saat yang sama, suhu di tubuh Suyun tiba-tiba meningkat tajam, kulitnya yang pecah-pecah justru tersulut api yang mengerikan, apinya seperti baju besi, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika mulut besar itu jatuh dan melilit Suyun, hanya dalam beberapa saat, tubuh bayangan putih itu langsung terbakar oleh api, seluruh tubuhnya kembali ke keadaan semula dan ditembakkan. Ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan hanya setelah beberapa saat ia pulih, dan menatap Suyun dengan tak percaya. Kekuatan jiwa, tekat, apakah Anda menyalahkan jiwa dan kemauan Anda? Kehendak bayangan putih merasakan kelainan Suyun dan berteriak tanpa sadar. Manusia memiliki sifatnya sendiri, dan pedang memiliki semangatnya sendiri. Karena tuannya akan mati, pedang akan mengikuti tuannya. Suyun mengangkat tangan kanannya, dan melihat api di tangan kanannya, secara otomatis terkondensasi menjadi pedang api yang ramping, bentuk pedangnya persis sama dengan pedang kematian yang patah. Mau tak mau dia memikirkan kembali adegan leluhur iblis bertarung melawan pedang sengit. Dia lebih baik mati daripada tunduk. Dia tidak menyangka bahwa hari ini adalah gilirannya. Dan ketika dia membakar jiwa dan keinginannya sendiri untuk bertahan terakhir kali, yang tidak dia duga adalah pedang kematian itu tidak segan-segan menghancurkan tubuh pedangnya sendiri, melepaskan roh pedangnya dan menyatu dengan tubuh Suyun, menjadi satu dengan dia. Menurutku, kamu lebih kuat dari pedang sengit. Dia tertawa pelan, tetapi pada saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melompat, seperti dewa perang yang tiada taranya, memegang pedang yang menakutkan, dia bergegas menuju ke hendak pedang sengit. Api di tubuhnya seperti gelombang besar, menyebar ke segala arah. Ini adalah teknik budidaya yang digunakan oleh leluhur iblis. Saat itu, ketika dia bertarung melawan Fyar Swat, dia juga telah membakar jiwa dan kemauannya sendiri, melepaskan semua potensinya. Pada saat itu, budidaya Suyun tidak lagi berada di alam leluhur, dia akhirnya melangkah ke alam leluhur, dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kamu berencana untuk mengendalikan semua roh ini di tanganmu, maka, aku hanya bisa memberitahumu, kamu tidak bisa mengendalikanku. Suyun memegang pedang api yang terbentuk dari roh pedang-pedang kematian, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit, dalam kegelapan, cahaya api yang menyilaukan melintas. Keinginan Fyar Swat ingin menggunakan Fyarskinya untuk memblokir, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Fyarski yang maha kuasa sebenarnya dipatahkan oleh api darah Suyun. Roh pedang itu. Kehendak pedang jahat itu menatap pedang di tangan Suyun dengan kaget, dan tiba-tiba, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Pedang ini pernah menyerap kekuatan tubuhku, dan mengambilnya sendiri. Benar. Dulunya adalah pedang tanpa nama, tapi hari ini, namanya akan mengguncang dunia dan menjadi pedang yang menyelamatkan dunia. Suyun meraung, mata reinkarnasi melepaskan api darah, seluruh tubuhnya menerkam ke arah kehendak pedang jahat, api darah yang menakutkan itu seperti belenggu yang mengikat kehendak pedang jahat. Ah! Kehendak pedang yang tidak menyenangkan mengeluarkan raungan yang menyedihkan, api darah membakar tubuhnya dengan gila-gilaan, dia benar-benar merupakan inkarnasi dari kemauan, dan Suyun menggunakan jiwa dan kesadarannya sendiri sebagai harga untuk membakarnya, kekuatan yang dihasilkan secara mengejutkan mampu menahannya. Ledakan. Aura ganas yang menakutkan dari seluruh dunia abadi memadat dan berubah menjadi tangan yang sangat besar. Hanya satu jari dari tangan ini yang sebanding dengan ukuran ultimate martial world, dan tangan itu mengeluarkan tubuh pedang raksasa itu, memegang pedang itu erat-erat, pedang itu dengan kuat menusukkannya ke arah Suyun. Kekuatan pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan Suyun. Namun, dia tetap menolak untuk melepaskannya, seolah dia ingin menyatu dengan keinginan pedang yang tidak menyenangkan itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Anda, mereka semua akan mati. Sepuluh ribu dunia akan menjadi makananku. Kehendak pedang jahat itu menjerit. Bang! Tubuh pedang raksasa pedang jahat itu langsung menghantam tubuh Suyun, seolah-olah menggunakan bor berlian untuk menghancurkan sebutir beras, namun kekuatan mengerikan itu langsung ditransmisikan dari tubuh raksasa itu ke tubuh Suyun. Tanpa ketegangan apapun, tubuh Suyun langsung hancur, bahkan tidak meninggalkan bekas, dan seketika berubah menjadi asap dan menghilang. Namun, dia tidak mati karena hal ini. Setelah tubuhnya hancur, di bawah tubuhnya sebenarnya ada seseorang yang terbentuk dari darah dan api. Orang berdarah dan api ini benar-benar membakar ujung pedang jahat itu sampai benar-benar merah, dan kedua lengannya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan keinginan pedang jahat itu, seperti belenggu, tidak membiarkannya lepas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kehendak pedang jahat membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Akhirnya, di punggung Suyun, tempat ujung pedang jahat itu menusuk, cahaya putih benar-benar menyala. Cahaya putih itu seperti perisai, mencegah kekuatan pedang jahat untuk terus menyerang tubuh Suyun. Ini adalah sumber energi dari pedang jahat. Kehendak pedang jahat itu tidak dapat dipercaya, tetapi dengan sangat cepat, dia memahami bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan Lingking Yu kepada Suyun, saat dia kehilangan kendali atas pedang jahat itu. Dan Suyun sudah lama mengetahui kekuatan ini, tapi dia selalu menyembunyikannya. Tujuannya adalah menggunakannya untuk memblokir tubuh utama pedang jahat itu. Di bawah pembakaran darah dan api Suyun, kehendak pedang jahat perlahan-lahan layu, kekuatannya dengan cepat menghilang, namun dia tidak mati, dia masih memegang pedang jahat yang dapat menghancurkan dunia segudang, dia tahu bahwa mengandalkan kejahatan pedang tidak akan bisa membunuh Suyun, jadi dia memilih menyerah. Membakar, membakar, saya akan memberi tahu Anda apa itu keputus asaan. Kehendak pedang jahat itu meraung, tubuh putih pucatnya mulai terdistorsi, namun semburan energi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, menyebabkan pedang jahat yang menekan tubuh Suyun tiba-tiba bergerak. Suyun terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat tangan raksasa yang memegang pedang jahat, dengan kuat menusukkannya ke dunia abadi. Aliran udara yang agung dengan keras menghantam batas dunia abadi yang rusak, pedang jahat raksasa itu sendiri langsung menghantam dunia abadi, dengan keras menghantam dunia berikutnya. Omong kosong! Jantung Suyun melonjak! Dong! Dunia roh di bawah segera diserang oleh pedang jahat. Hampir dalam waktu singkat, dunia roh hancur, dan segalanya berubah menjadi abu. Kesadaran makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju tubuh utama pedang jahat untuk mengisinya kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!